Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin dodol agar-agar gula merah Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk aja langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut, legit, cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Pertama kita siapkan 3 bungkus bubuk agar-agar powder Di sini kita siapkan pan Lalu kita campur semua bahannya Lanjut masukkan 5 saset susu kental manis Saya gunakan susu kental manis yang berwarna putih ya Jadi teman-teman bikin dodol agar-agar gula merah yang satu ini Super gampang banget Resetnya anti gagal Cocok buat teman-teman sajikan bersama keluarga tercinta Setelah susu kental manisnya kita masukkan semua Selanjutnya kita siapkan 200 gram Gula merah yang sudah dipotong-potong halus Ini juga kita campurkan ke dalam satu wadah Masukkan 2 sendok makan Gula pasir Masukkan setengah sendok teh garam halus Masukkan 1200 ml santan kekentalan sedang Kemudian semua bahannya ini kita masak Untuk apinya kita gunakan api sedang aja Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya gak pecah santan Dan ini kita masak semua bahannya hingga mendidih Oh iya teman-teman kalau coba resep ini gunakan santan segar dari 2 butir kelapa Dan juga gunakan gula merah yang kualitasnya bagus Warna hitam pekat biar nanti rasa dodol agar-agarnya enak dan warnanya cantik Nah kelihatan teman-teman adonannya udah mendidih seperti ini Oke ini udah cukup Matikan api kompornya Selanjutnya kita angkat Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang Sambil diaduk-aduk hingga wap panasnya hilang Ini kita ngaduknya sekitar 5 hingga 10 menit Atau pastikan wap panasnya hilang Atau boleh juga teman-teman boleh arahkan di bawah kibas angin ya Nah kelihatan setelah 10 menit hasilnya seperti ini Kalau kita aduk-aduk wap panasnya berkurang ya teman-teman Langkah selanjutnya kita masukkan ke loyang Untuk loyangnya teman-teman sebelum kita gunakan Kita basahin dengan sedikit air Nah ini bertujuan biar nanti dodol agar-agarnya mudah dikeluarkan Langsung aja kita masukkan adonan dodol agar-agarnya ke dalam loyang Sambil disaring ya teman-teman Biar nanti kalau ada kotoran atau ampas dari gula merahnya bisa dibuang Jadi nanti hasilnya itu halus dan bersih ya Nah ini sambil ditekan-tekan seperti ini Setelah semua adonan kita masukkan Lalu kita aduk sebentar Ini biar rata ya teman-teman Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang Hingga dingin nanti akan mengeras atau set sendiri Setelah dodol agar gula merahnya dingin Dan juga udah mengeras seperti ini Sekarang langsung aja kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula titis Ini bertujuan biar dodol agar-agarnya mudah dikeluarkan Lalu kita beri alas kemudian loyangnya kita balik Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin dodol agar-agar gula merah yang ini dijamin Rasanya enak banget resepnya anti gagal Sekarang langsung aja kita potong Untuk potongnya bebas aja sesuai selera Sekedar cerita aja teman-teman Resep yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku Apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta Karena seriusan Bikinnya gampang banget Resep anti gagal dan ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah rasanya enak Yuk teman-teman cobain di rumah Setelah dodol agar-agar gula merahnya dipotong Untuk hasilnya seperti ini Teksturnya kelihatan padat Namun hasilnya lembut ya teman-teman Ini seriusan Wangi gula merahnya enak banget Langsung aja saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut, legit, mantep Wangi berasa gula merahnya Dan untuk penyajian yang ini Kalau dimakan dingin makin enak banget Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih telah menonton!